Football Universe Negara ini adalah negara yang paling beralasan kuat untuk menjuarai Piala Dunia 2022. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Siang itu para pemain tim nasional Belanda diminta van Gaal untuk datang ke kem latihan dengan menggunakan jersi dari Akademi Sepak Bola tempat mereka pertama kali belajar. Terlihat dari kejauhan beberapa pemain datang dengan jersi yang mungkin rekan-rekan mereka sendiri tidak mengenali. Karena memang ini hanyalah jersi dari Akademi-Akademi kecil yang mungkin juga tidak bermain di Liga Belanda. Tetapi yang mengharukan adalah setiap pemain tampak bangga menggunakan jersi mereka tersebut. Dan mereka kemudian diminta berdiri di samping van Gaal. Sang pelatih kemudian menyampaikan kalimat sederhana, yaitu Selalu ingat dari mana kalian berasal. Di balik jersi yang sedang kalian gunakan ada doa dan kerja keras para pelatih, orang tua, sahabat, dan fans yang berharap suatu saat kalian bisa mengharumkan nama Belanda di kancah dunia. Kalimat sederhana ternyata mampu membakar semangat para pemain Belanda. Dan mereka pun siap bertarung habis-habisan di Piala Dunia 2022. Alasan pertama mengapa Belanda layak diperhitungkan untuk menjadi juara dunia adalah karena mereka tidak memiliki nama besar yang terlalu berkilau dan bercahaya. Mereka hanya memiliki pemain-pemain yang belum terlalu terkenal, tetapi dengan skill dan teknik yang merata. Karena hal ini para pemain Belanda akan lebih sadar diri dan saling menguatkan sebagai sebuah tim. Rumus dasar kemenangan yang paling utama adalah tim yang kompak. Tidak ada pemain yang lebih diutamakan, tanpa perpecahan, memiliki semangat juang yang sama, berapi-api, serta percaya diri. Beberapa bintang senior seperti Van Dyke, Memphis Depay, ataupun Dai Leiblin akan berbaur dengan bintang-bintang muda orangnya untuk memperkokoh tim dari semua segi dan berharap dapat selalu kompak sampai babak final. Alasan kedua adalah karena Belanda adalah tim yang bukan unggulan dan tidak terlalu diperhitungkan. Tim-tim lain seperti Argentina, Brazil, Jerman, Perancis, Inggris mungkin menjadi unggulan, tetapi mereka harus selalu mewaspadai Belanda. Tim ini memiliki kekuatan yang merata di setiap lininya dan juga beberapa kali menembus babak final di edisi Piala Dunia sebelumnya. Hal ini membuat Belanda akan tampil all out dan kemungkinan mereka dapat mengatasi tim-tim unggulan yang ada. Alasan ketiga mengapa Belanda mungkin dapat menjuarai Piala Dunia 2022 adalah karena berada di grup yang cukup mudah. Jika dibandingkan dengan Qatar, Ecuador, dan Senegal yang menghuni grup A, jelas Belanda memiliki peluang untuk keluar sebagai juara grup. Bahkan mungkin Belanda dapat menjadi juara grup tanpa harus berusaha keras. Hal ini membuat mereka memiliki banyak tenaga untuk masuk ke babak knockout dan jika pemain-pemain mereka bebas dari akumulasi kartu, maka mereka dapat tampil dengan kekuatan penuh sehingga memungkinkan mereka untuk melangkah jauh sampai babak puncak. Alasan keempat adalah karena mereka memainkan salah satu filosofi sepak bola yang revolusioner dan terus menyesuaikan zaman, yaitu total futbol. Keunikan dari filosofi ini adalah tidak dibatasi oleh sebuah formasi, tetapi yang terutama adalah penguasaan bola serta bertahan efektif. Memang formasi 1-4-3-3 menjadi fondasi permainan total futbol, tetapi bisa berubah sesuai ketersediaan pemain. Di Piala Dunia 2010 misalnya, tim Rania menggunakan total futbol di formasi 1-4-2-3-1 dan terbukti mereka menembus babak final. Kemudian saat Piala Dunia 2014, Belanda menggunakan total futbol di formasi 1-3-5-2 dan sekali lagi berhasil dengan kemenangan sempurna atas Tiki Taka Spanyol 4-0 serta mampu menembus semifinal dan mengalahkan tuan rumah Brazil di perubutan tempat ketiga. Menarik untuk ditunggu formasi apa yang akan dimainkan Van Gaal di Qatar 2022. Alasan kelima adalah sang pelatih, Van Gaal. Pelatih ini dikenal kayak taktik dan pengalaman. Dan Qatar 2022 adalah kali kedua dia bersama tim Rania. Tentu saja kesempatan ini akan dimanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Dan mungkin kita dapat sekali lagi melihat ide-ide brilian sang pelatih seperti mengganti keeper sebelum adu penalti di Piala Dunia 2014 atau mempercayakan pemain muda seperti Depay di 2014 untuk meraih kemenangan. Yang pasti, Van Gaal selalu punya gagasan unik untuk membuat timnya meraih prestasi maksimal. Alasan ke-6 adalah tim Belanda sudah lelah menyandang gelar juara tanpa mahkota. Kalah tiga kali di final Piala Dunia adalah hal yang sangat memilukan. Impian untuk mengarak trofi keliling kota Amsterdam sudah ada dalam benak setiap fans Belanda sejak tahun 1970-an. Tetapi untuk mewujudkannya, Belanda harus benar-benar tampil serius sehingga mampu mengangkat trofi Piala Dunia. Tentunya julukan juara tanpa mahkota seringkali membebani pikiran setiap pemain Belanda. Tetapi jika mereka mampu mengatasi stigma tersebut, mereka akan menghapusnya selamanya. Cuma butuh satu kali menjuarai Piala Dunia untuk Belanda, maka ke depan mereka akan mampu memenangkannya lagi. Alasan ketujuh dan yang mungkin akan sangat memotivasi para pemain Belanda adalah karena Piala Dunia 2022 ini mungkin bisa menjadi persembahan terindah untuk Van Gaal yang belakangan ini terdeteksi mengalami gangguan kesehatan serius yaitu sakit kanker prostat. Karena sakitnya ini Van Gaal secara diam-diam di malam hari berangkat ke rumah sakit untuk pengobatan tanpa diketahui siapapun termasuk para pemain. Tetapi karena semakin parah, akhirnya Van Gaal tidak bisa berjalan normal dan harus melatih Belanda dengan dibantu kursi roda dan mobil kecil. Hal ini tentu saja membuat para pemain bersimpati akan kondisinya. Van Gaal pun akhirnya menjalani pengobatan radiasi sebanyak 25 kali dan saat ini kondisinya perlahan mulai membaik. Para pemain tentunya tidak ingin pelatih kesayangan mereka ini mengalami kondisi yang semakin buruk karena kanker adalah penyakit yang mematikan. Karena itu mereka akan bertarung habis-habisan untuk dapat memenangkan trofi Piala Dunia 2022 di Qatar. Apakah teman-teman menjangkaukan tim Belanda? Silahkan tulis di kolom komentar. Salah satu impian Mimin sebelumnya juga ingin lihat tim Oranya yang syarat sejarah ini menjadi juara Piala Dunia karena mereka sudah cukup lama menunda keberhasilan ini. Terima kasih telah menonton!